Tuhan Allah menjawab doa Elia dengan api dari langit, 1 Raja-Raja 18 ayat 25-26, ayat 29, ayat 36-40. Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, Ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah, Abraham, Isaac, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, Dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, Ya Tuhan, Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana.